Mas Arief, tadi Anda bicara soal bagaimana kita harus menghasilkan apa yang bisa kita jual di sana. Tapi kan di dalam kita itu kan masih ada beberapa persoalan. Yang kita tahu adalah infrastruktur. Sekarang sudah dibangun berbagai infrastruktur untuk ke sana. Masalah ini bagaimana? Ya, jadi kita sadari bahwa kita sangat lemah di infrastruktur. Oleh karenanya sekarang pariwisata oleh Pak Perjalan sudah ditetapkan sebagai leading sector. Target 20 juta itu adalah target presiden. Target 20 juta adalah target presiden. Target main part? Ikut Pak Presiden. Tapi artinya kalau itu target presiden semua harus mendukung. Nah kembali ke sini infrastruktur juga semikian. Dan Pak Presiden sangat committed. Beliau semua destinasi ini sudah diinjek satu persatu sama beliau. Itu menunjukkan komitmen yang besar dari seorang CEO. Ketika seorang CEO committed seperti Pak Presiden kita. Semuanya itu goes easier. Oke ini secara semangatnya saya sudah tidak khawatir lagi. Karena tone of the topnya sudah sangat jelas. Tone of the top sudah jelas. Pak Presiden seperti ini. Target dari beliau yang menetapkan 10 destinasi adalah presiden. Oleh karenanya pengembangan sekarang akan bagus. Contoh. Saya yang menjadikan contoh. Komodo aja. Wah iya tempat saya itu. Gimana sekarang? Terima kasih untuk Garuda. Oh sudah. Saya terbang direct kemarin. Betul. Direct light dari Jakarta ke Labuan Bajo. Jadi bandara kita di Komodo. Tapi saya sudah sampaikan ke Pak Menhu. Ketika kita ingin menjadikan Labuan Bajo sebagai destinasi utama pariwisata dunia. Betul. Maka bandaranya harus bandara kelas dunia. Betul. Otherwise orang tidak akan pernah mau datang kalau dia tidak bandara kelas dunia. Ya. Nah mengapa hampir 100% Wisman itu datang ke Komodo. Betul. Itu nanti akan menggunakan airline. Karena kalau di Indonesia orang datang ke Indonesia itu 75% airline. Airline ya. 24% menggunakan laut. Tapi yang laut itu hanya terjadi di Capri, Musli. Oh iya betul. Saya kan orang asli sana. Betul. Bagaimana infrastruktur di darat di Labuan Bajo sendiri sebetulnya sangat tidak memadai so far. Setuju. Jadi kita sudah membuat semua seluruh KSPN apalagi yang masuk 10 destinasi utama akan mempunyai master plan. Betul. Master plan pariwisata inilah yang akan digunakan oleh KL terkait. PUPRA akan membuat master plan infrastruktur yang mendukung pariwisata. Kemenhub juga mendukung pariwisata. Jadi itu sudah kita sangat pikirkan. Bahkan SDM-nya pun kita pikirkan dengan sangat baik. Kalau lihat ini itu kan berarti infrastruktur di 10 destinasi utama yang kemudian jadi 10 Bali baru yang Anda sebut itu. Itu mestinya sangat promising bukan? Dalam pemerintahan Joko Widjik. Bahasanya pakai bahasa lebih jelas saja. Harus kelas dunia. Harus kelas dunia. Kalau enggak awas. Saya rasa itu pasti perintahnya CEO. Kalau enggak tahu bilangin Pak Presiden. Tapi pertanyaannya mungkin perlu publik tahu yang Anda sebut sebagai kelas dunia itu apa elemennya? Jadi kalau airport kelas dunia kita enggak tahu. Toll Road, hotel dan lain sebagainya. Itu harus kelas dunia. Bahkan SDM kita harus kelas dunia. Sebenarnya enggak kelas dunia kalau saya mau jujur. SDM kita saya menggunakan baru level regional. Level ASEAN. Kita men-sertifikasi sekarang ada sekitar 120 baru 125 ribu orang Indonesia yang kita sertifikasi. Sertifikasi 125 ribu orang. Dari mestinya berapa? 500 ribu. Oleh karena kita akan akselerasi ini menjadi 500 ribu. Bagaimana caranya? Oke kita kerjasama dengan seluruh perguruan tinggi. Ada 100 perguruan tinggi. 110 perguruan tinggi yang mempunyai prodi parwisata. Kita undang semuanya dan saya memimpin sendiri. Kita turism goes to campus. Semua kita datengin. SMK-SMK kita kumpulkan. Lalu saya minta tolong kepada Mendikbud untuk fokus ke SMK parwisata. Untuk diketahui jangan khawatir Pak Mendikbud, Pak Mendikti. Demand terhadap profesional di parwisata amat sangat tinggi. Hanya 10 persen dipenuhi. Dari lulusan parwisatanya. Saya bulatkan aja lah. Kita perlunya pasar perlunya 800 ribu. Pasar perlunya 800 ribu baru 80 ribu. Kebunan kita baru 80 ribu saya bulatkan. Dan 100 persen lulusan perguruan tinggi yang berada di bawah kemenpar sekarang 4 dan menuju ke 6. 100 persen di serap pasar. Dan waktu tunggunya hampir hanya maksimum 1 bulan. Wow. Saya setuju karena di tempat di Labuan Bajo atau di sekarang banyak sekali sekolah-sekolah parwisata atau jurusan-jurusan kerja bodi. Anak-anakmu kamu jangan khawatir. Ini masa depan mula. Saya rasa Anda harus umumkan itu kemana-mana. Dan kalau memang suka dan saya menyukai ini, 30 persen perguruan tinggi di bawah kemenpar itu bekerja di luar negeri. Khusus untuk Bandung, lulusan STPNH di Bandung, 40 persen kerja di luar negeri. Betul. Jadi mengirim divisa bagi kita dan merupakan kebanggaan kita. Kalau Anda lihat sekarang, kita sudah mengeksplorasi lah kekuatan turism kita ini, parwisata kita ini, berapa persen? Ya. Untuk gampangnya tadi saya sering ngomong juga dengan Pak Presiden, Pak harusnya target kita ini 40 juta. Sekarang kita baru 10. Jadi kira-kira secara tidak langsung saya mengatakan bahwa kita itu baru mengeksplorasi 25 persen kekuatan. Baru 25 persen dari kekuatan? 40 juta dari mana angkanya? Thailand itu 30 juta dengan 40 miliar USD. Wow. 40 miliar USD itu lebih dari dua kali lipat migasnya Indonesia. Masa kita kalah dengan Thailand? Kalau yang dibutigas dan memigas itu masa lalu. Itu sudah masa lalu? Iya. Masa depan itu parwisata dan non-parwisata. Mas Arief, Anda begitu optimistis untuk melihat ini, Pak? Kalau nggak optimistis malah aneh sekali. Kalau nggak optimistis malah aneh? Sangat aneh. Parwisata itu industri yang demikian mudah dan murah untuk menghasilkan devisa. For sure. Pastikan berikan anggaran ke saya secukupnya. Saya pastikan juga kita akan kembalikan parwisata menjadi penghasil devisa terbesar. Dan bukan hanya itu, Pak. Kita bisa menjadi champion di regional bahkan global di parwisata dan ekonomi kreatif. Konteks yang strategik itu empat, Pak. Political, economic, social, dan technology. Betul. Kita harus ngerti, bangsa ini dipersepsi seperti apa? Apakah kita menjadi kiblat politik? Belum. Ekonomi tidak dianggap. Teknologi kita diterima. Satu-satunya modal kita adalah sosial budaya. Dan ketika sosial budaya itu mempunyai nilai keekonomian, itulah ekonomi kreatif dan parwisata. Mas Arief, Anda puas pencapaian saat ini? Belum. Masih ke alama Malaysia. Jangan pernah tidur sebelum mengalahin Malaysia. PR masih banyak. Ya. Mas Arief, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Arief Yahya, Menteri Pariwisata dalam DBS To The Point episode ini. Satu hal yang Anda bisa pegang, saya juga mulai yakin dengan apa yang dikatakan oleh Mas Arief ini. Pada satu saat, penerimaan negara itu terdiri dari penerimaan pariwisata dan non-pariwisata. Kalau dulu Anda kenal penerimaan migas dan non-migas, sekarang atau dalam beberapa waktu ke depan akan berubah. Saya juga menyimpan keyakinan itu. Kita akan tagih itu dari Mas Arief sebagai Menteri Pariwisata. Terima kasih karena Anda sudah bersama kami. Sampai jumpa lagi.